Halo sahabat semua kembali lagi di channel Cupang Sinta ya hari ini saya akan sedikit Membagikan ulasan dan gambaran ikan cupang red dragon atau biasa disebut dragon beta cupang bersisik mutiara Dragon atau naga menjadi julukan untuk cupang yang bersisik mutiara menyeliputi seluruh tubuhnya hingga sampai kepala Warna sisik yang mengkilat terlihat tebal dan menonjol di sepedur tubuh membedakannya dari cupang hias biasa Sangat aktaratif dan terlihat menarik dengan komendasi warna lain di seluruh siripnya Warna sisik dan warna sirip membedakan penamaan cupang naga ini seperti red dragon cupang naga bersirip merah Dragon cupang naga bersirip kuning cupang naga mulai diperkenalkan di Aqua Roma tahun 2005 dan saat ini menjadi tren cupang hias di Indonesia Di Thailand sendiri memang selalu terdepan dalam menciptakan jenis ini cupang baru Setelah revolusi warna metalik melalui warna kuper pada tahun 2003 Warna cupang semakin menarik dan sangat bervariasi tidak terbayangkan sebelumnya Bahwa cupang akan memiliki sisik mutiara yang menonjol dan berkilauan Setelah melalui beberapa persilangan Lahirlah cupang yang persisik mutiara elok sekujur tubuh dan kepala berwarna putih dan emas Ketika pertama kali diperkenalkan mereka menamanya dragon beta atau cupang naga Cupang naga berkembang mulai dari munculnya warna metalik pada cupang melalui persilangan cupang hias Beta skandalis dengan cupang alam beta mahacai beta emolis dan beta smaragdina Warna yang muncul pertama kali adalah warna kuper diikuti dengan warna lain dengan identitas warna metalik hingga kepala Nah muncullah warna-warna solid metalik yang dinamakan blue max, green max, steel max dan lain-lain Warna senada baik, sisik badan, kepala maupun sirip-siripnya inilah generasi kedua warna metalik Disertai penyimpangannya yang memiliki warna-warna unik kombinasi Perkembangan selanjutnya dari warna-warna unik kombinasi Muncul warna sisik putih di kepala yang menyerupai topik dan memberikan kesan seram pada cupang tersebut Dibarilah nama monster Jadi, sisik putih metalik menyerupai mutiara tidak saja di muka bahkan menyelip muti sepujur tubuh disertai warna sirip Yang berbeda, kontras memberikan warna kombinasi menarik Warna putih mutiara memberikan ibaninasi serupa sisik naga Dan warna putih mutiara memberikan ibaninasi serupa sisik naga Maka dinamakanlah dragon sirip warna lain Menandakan penamaan cupang naga seperti redragon, fin dragon, black dragon Redragon ini jadi tidak badannya itu Di badannya warna sisik seperti putih metalik ya Dan dari ekor semua hampir berwarna merah Yang dihasilkan melalui persilangan dengan warna-warna cupangnya selain yang sudah ada sebelumnya Nah, inilah sedikit gambaran ikan cupang redragon Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jika ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar Terima kasih yang kita baru kunjung dan selalu menonton ikan cupang sinta Jangan pernah bosen untuk menonton ikan cupang sinta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye Farmer in the Dell Farmer in the Dell Farmer in the Dell Farmer takes the wife Farmer takes the wife The wife takes the child The wife takes the child Hi ho the Dario The wife takes the child The child takes the nurse The child takes the nurse Hi ho the Dario The child takes the nurse Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!